Jajaran kepolisian sektor Lokulu, Kutai Kartanegara meringkus seorang pria pembuat surat izin pengumudi palsu. Selain itu, petugas juga mengamankan seorang pengguna jasa pemalsu SIM serta sejumlah barang bukti dari pelaku. Tertangkapnya seorang pria berinisial S pembuat SIM palsu itu berkat adanya informasi dari warga di kecamatan Lokulu, Kutai Kartanegara. Namun sebelum diamankannya S, polisi terlebih dahulu meringkus seorang pria pekerja tambang berinisial HJ yang merupakan pengguna jasa pembuatan SIM palsu dari S. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan, polisi mengamankan S bersama sejumlah barang bukti di rumahnya yang berada di desa Rempanga, kecamatan Lokulu, Kutai Kartanegara. Dari tangan S, petugas menyita sejumlah SIM, ijazah, dan surat akte cerai yang dipalsukan oleh pelaku serta barang bukti lainnya. Nah jadi untuk korbannya seperti menggunakan SIM palsu itu jelas kita kenakan nanti, dia kita kenakan pasal 263, ya istilahnya menggunakan surat palsu, itu ancamannya sekitar maksimal 6 tahun. Sementara itu pelaku mengaku pekerjaan ini dilakukan sejak 2016 lalu yang bermula ingin membantu para pekerja tambang dalam membuat SIM sebagai kelengkapan bekerja. Tak hanya itu saja, dalam aksi ini sudah 30 orang yang menjadi korban dan untuk membuat SIM serta ijazah palsu, S menatok harga bervariasi dari 300 hingga 500 ribu rupiah. Awalnya itu kan ada yang minta bantu, minta bantu SIM, bisakah memperpanjang, yang punya juga, dia juga yang punya gitu. Jadi akhirnya bisa saja, tetapi dengan catatan setelah masuk perusahaan itu diurus yang asli, begitu. Untuk mempertahunjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 264 KUHP ayat 1 tentang pemalsuan surat dengan ancaman kurungan 6 hingga 8 tahun penjara. Dalam kasus ini, pihak kepolisian sektor lokulu Kutai Kartanegara akan terus melakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut untuk menemukan sejumlah pengguna SIM palsu. Dari Kutai Kartanegara, Ferus Zabadi memberitakan.